Hai teman-teman, welcome to my rooms dan video saat ini kita bakal membahas di part yang kedua yakni di lantai-lantai berikutnya teman-teman karena di video yang sebelumnya kemarin yang sudah aku upload itu aku cuma menelusurin lantai satu dan di sekitarnya aku dan Diki menelusuri lantai 2, 3, dan 4 dan sampai atas teman-teman dan kebetulan kita skip dulu untuk lantai 2 karena kan aku juga sudah bilang di video kemarin itu bahwa di lantai 2 ada yang menghuni teman-teman jadi kita gak mau ganggu dan di part 2 ini teman-teman kebetulan kita gak berempat lagi tapi kita banyak orang yang masuk ke dalam hotel kosong itu oke teman-teman, hari ini kami bakal ke lantai 3 dengan ke lantai 4 oh ini lantai 2 ya ini lantai 2 kita langsung ke lantai 3 aja kita langsung ke lantai 3 setelah kita sampai di lantai 3 kita amat di situasi, lokasi kita juga melihat-lihat apa yang ada di situ dan apa mungkin reaksi sesuatu apa yang terjadi di situ dan kita sempat juga ke tempat yang katanya orang-orang sekitar di situ tempat yang paling angker teman-teman yaitu di lantai 3 dan lantai 4 di ruangan sebelah paling ujung dan di situ teman-teman sangat hancur, berantakan dan banyak kursi-kursi yang gak terpakai aku dapat informasi dari warga sekitar sini katanya yang paling angker itu lantai paling 4 yang di lantai sini tapi ruangannya katanya ruangan paling ujung itu informasi aku dapat apakah benar apa enggak pada penglihatanku di kursi-kursi tersebut sebenarnya ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk di situ dan mengamati kita cuman ya mungkin gak bisa terekspos dengan kamera karena mungkin mereka gak mau menampakkan diri mereka di dalam kamera dan waktu kita pergi mundur-mandir dari ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3 sebenarnya aku juga sempat melihat anak kecil yang duduk di bawah teman-teman ya sempat kena kaki juga sih cuman aku gak gak berreaksi di situ ya seperti biasa aja cuman kita kan niatnya di situ gak mengganggu kita cuman ingin eksplor tempat itu seperti apa dalamnya dan itu juga gak bisa juga masuk dalam kamera setelah kita selesai menelusurin ruangan demi ruangan kita semua memutuskan untuk diam di satu tempat kita diam melingkar dan mematikan lighting sambil kita memutar lagu lengser wangi ya berharap ada reaksi mungkin benda jatuh suara atau apapun di sekitar kita oke lampu mati końca dook kan selamat menikmati Tapi kita gak mendapatkan apa-apa teman-teman Suasana hening dan gak terjadi reaksi apapun Setelah itu kita turun ke lantai bawah Dan kita putuskan kita pergi ke belakang hotel itu teman-teman Karena di belakang hotel itu masih luas banget ruangannya Dan masih panjang Ketika kita sampai di belakang itu ruangannya lebih seram Lebih mengerikan lah istilahnya daripada ruangan di depan Karena di belakang itu kanan-kiri udah semak-semak Dan di sekeliling itu ruangannya sangat-sangat gelap dan merantakan teman-teman Oke kami sekarang lagi di area belakang ya Kemudian bisa lihat di area belakang ya Tengok-tengok dengan bawah ya Wah ini dia Ini dia Masuk lampu oke Ini kayak ruangan apa nih ya Ini kayaknya wisi kolam berenang lah Ini wisi kolam berenang nih Dan aku disini menemukan satu keanehan Dan kemarin aku sempat melihat videonya dari Diki di Youtube Di handphone Itu menit keempat dua empat itu ada sosok bayangan merah Di dekat toilet tempat kolam berenang itu teman-teman Toilet gitu cuman warna keramik putih Di depan itu di menit empat dua empat itu ada bayangan merah Disitu menyerupai perempuan Tapi ketika aku putar di bisi Aku putar di laptop Bayangan itu gak ada teman-teman Dan mungkin kalian bisa lihat Tempatnya di menit ke dua empat yang ini teman-teman Dan setelah itu kita lanjut ke ruangan paling belakang Di belakang itu ada semak-semak juga Dan juga banyak tumbuhan melati Yang masuk ke dalam hutan itu Di dalam semak-semak itu cuman Diki sama kawannya Aku berada di seberangnya teman-teman Ziar gak terlalu berisik Mungkin Diki bisa dapet momen sesuatu yang aneh Yang mungkin terjadi disitu Dan kabarnya dia mendengar suara aungan harimau Tapi sayangnya itu gak bisa terekam dengan kamera Oh iya gak melatih Iya gak melatih ya Melatih ya Subur lah Tinggal disini Dua aja dong Setelah ruangan belakang kita telusurin Kita udah explore kesana kesini Akhirnya kita balik lagi ke depan Dan kita menuju ruangan yang ada di restoran teman-teman Tapi di paling belakang Ya seperti biasa teman-teman Tempat seperti ini Itu pasti sering digunakan Dengan hal-hal negatif Contohnya untuk minum obat tempatan terlarang Mampu-mampu Dan sebagainya Apa itu? Dua 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 Gak apa Orang-orang pake ya Karena waktu sudah terlalu lama kita di dalam Dan hari pun mau menjelang pagi Akhirnya kita akhiri penelusuran pada waktu itu juga teman-teman Dan intinya disitu Tempat hotel yang kosong tadi Itu sebenarnya Banyak juga makhluk-makhluk yang tinggal disitu Cuman Ya kita gak niat mengganggu Kita cuman bermain disitu Dan kita cuman ingin tahu Ada reaksi apa Ada kegiatan apa di dalam hotel tersebut teman-teman Dan oke teman-teman Seperti itu penelusuran kita di hotel kosong Dari mulai part 1 sampai part 2 ini Dan mungkin Kalau kalian punya saran Atau Kalian punya rekomendasi tempat Yang kata kalian itu Angker Horror dan seram Kalian bisa komen di bawah ini teman-teman Khususnya di daerah pekan baru Kita bakal datengin Dan kita bakal eksplor Tempat-tempat yang Horrornya Seperti itu teman-teman Dan seperti biasa Jika kalian belum subscribe Di video kali ini Kalian subscribe teman-teman Dan nyalakan Ikon loncengnya Agar kalian bisa dapat Notifikasi Dan kalian akan tahu Video terupdate Dan terbaru lainnya Ingat teman-teman Sesuatu yang gak kalian sadari Mungkin Berada di samping Kalian Sekarang See you next time